Mereka bebas Mereka boleh untuk belajar dan tidak diganggu Hak mereka semuanya sama dengan orang yang ada di Jogja Artinya dia juga harus mempunyai kewajiban yang sama Untuk menjaga Jogja ini supaya aman, nyaman, dan kondusif Sampai teman-teman bilang Tidak usah ke Jogja kalau hanya bikin rusuh Tidak usah Karena Jogja ini merupakan kota budaya Sehingga marilah kita sadari bersama Masih banyak adik-adik kita mahasiswa Baik dari timur, baik dari barat, baik dari kepulauan seluruh Indonesia Yang lebih banyak lagi untuk mendambakan sebuah kedamaian Kenyamanan dalam berkuliah, kenyamanan dalam beribadah, kenyamanan dengan bergaul, bersolosialisasi dengan masyarakat Jogja Jangan sampai hal-hal yang nyaman itu diusik oleh oknum-oknum Yang mengatasnamakan etnis Banyak untuk kepentingan kelompoknya dan mengganggu keteratangan Jogja Kalau itu terjadi Maka kita siap untuk melawan Setuju? Setuju! Sebakat? Sebakat! Karena kenyamanan, keamanan Jogja Menjadi salah satu harga mati bagi kita Kita butuh kenyamanan, keamanan, kekompakan, menjunjung tinggi nilai budaya Maka kami datang disini Untuk menyatakan diri, mendukung kepolisian Dalam upaya-upaya penegakan hukum Dalam upaya-upaya penanganan kasus permasalahan yang meresahkan di Mbak Barsari Kita juga mendukung untuk siap bersinergi dengan kepolisian Untuk segera menyelesaikan kasus yang ada di Mbak Barsari Dan harapannya Mbak Barsari menjadi Mbak Barsari, bukan Bar-Barsari Berjalan dengan kondusif, santun Saya kira ini contoh yang perlu ditebarkan kepada siapapun elemen masyarakat Bahwa kalau ungkapan cinta kasih itu berbisik pun itu akan sampai Kalau ungkapan cinta kasih tetapi Dan itu tidak perlu dengan kata-kata yang keras Jadi sekali lagi terima kasih pada Mbak Joyo, pada Mas Wajito, pada semua teman-teman yang telah menyampaikan Aspirasi hari ini Apa yang disampaikan nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan Pimpinan dan yang kemarin terjadi akan kita kusut secepatnya Akan kita lakukan penegakan hukum yang proporsional, yang profesional Sehingga semua nanti akan bertanggung jawab Sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing Dan Pak Polisi sebagai aparat penegak hukum juga begitu Tegakkan keadilan, hukum tegas terhadap pelaku Kemudian tegakkan keadilan, sesuai dengan undang-undang Dan kita siap untuk berdiri di belakangnya Semangat! 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 Terima kasih